Bukan hanya Andika saja yang menuai kekecewaan dan kebingungan di dalam persidangan Ariel kemarin. Pasalnya dalam sidang itu pula, video Asusila Ariel bersama Cutari diperlihatkan sebagai barang bukti di ruang pengadilan. Tak ayal meski kabarnya video tersebut tidak diputar melalui sebuah layar lebar yang telah disiapkan, melainkan dari sebuah laptop, namun tetap saja Yusuf Subrata selaku suami Cutari yang datang menemani sang istri, mengaku hal tersebut sangat berlebihan untuk dilakukan. Jadi videonya dibuka nggak? Dihidupkan nggak videonya? Tadi? Disidang? Iya, bukan rame-rame, cuma di laptop. Ya, oh. Jadi videonya? Dan sangat terserah saya, maksudnya nggak lama gitu loh. Oke, tapi dihidupkan di laptop gitu ya? Bukan di layar yang gede itu tadi? Ya, berdoa aja. Ya, sebagai makhluk biasa kan ya, manusia biasa kan kita pasti melakukan kegeliruan ya. Gitu. Ya, mungkin satu bentuk kegeliruan yang memang mungkin ya terekspos gitu. Ya, kita sebagai orang yang tidak sempurna ya harus bisa gini lah ya, harus bisa memilakan dan melihat ke depan untuk ya menuju ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.